Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman Sekarang mas lagi memain langlayang Di pantai Ini langlayang sudah terbang semuanya teman teman Ini dia bentuk langlayangnya teman teman Ya teman teman Kita tunggu ya teman teman ya Tinggi Mas itu gambar apa Langlayang mas itu Spiderman Tadi gimana cara menerbangkannya mas Cara menerbangkannya Harus Cukup cuma Hanya di Dilepaskan aja nanti Kita lepaskan nanti dia terbang Itu caranya Karena sudah ada angin Beran ya mas Nanti putus dia Anginnya sudah kencang kan mas Mas tau kenapa Layang-layang sudah terbang Karena ada angin Karena ada angin Terus Apa lagi Ada angin kencang Terus Anginnya itu Anginnya itu Mengangkat Layang-layang Dan Kertas-kertasnya Plastiknya Dan plastiknya Masya Allah Siapa yang mencukakan angin Allah Siapa yang membuat layang-layang Siapa yang membuat layang-layang Indonesia Sehingga kalau dengan angin Sehingga layang-layangnya bisa Terbang Terbang Ini apa mas pegang ini Apa yang mas pegang itu apa nih Ini adalah benang Oh benangnya Panjang mas Iya benang panjang Kenapa mas juga panjang panjang Iya karena nanti Takutnya susah diturunkan Susah turunkan ya Sekarang cuaca Eh mas sekarang di pantai apa nih sekarang Pantai Padang Pantai Padang Bila teman-teman Teman-teman Kalau kita liburan Bila lah teman-teman Teman-teman Kalau kita liburan Salah satu objek wisatanya Salah satu objek wisatanya Adalah Apa? Pantai Pantai Padang Pantai Padang Tengok obaknya Teman-teman Teman-teman Insya Allah Siapa yang menciptakan laut? Allah Allah Jadi yang Sikit semua ini Menciptakan Allah Laut Pasir Angin Langit Apakah kita juga Ciptaan Allah? Benar Kata Abu Azam Kita juga Ciptaan Allah Kita juga Ciptaan Allah Sehingga kita Wajib Wajib Berikan kepadanya Wajib Kurang 5 waktu Wajib Seolah 5 waktu Wajib Beriman Juga kepadanya Oke Teman-teman Ini Ini ya Kalau ada yang kepadang Jangan lupa Singgah ke Pantai Padang Teman-teman Karena ini juga Salah satu objek wisatanya Yang keren Misalnya Kami lagi ada di Batu Pemecah Pemecah Ombak Kita ada di Batu Pemecah Ombak Ya mas Ya Tengah mas Oke Kita ada di Tengah-Tengah Ada di Tengah-Tengah Apa namanya Ini ya Jadi kalau Adanya Batu Pemecah Ombak Itu Nah itu dia Jadi Ombaknya Gak begitu Keras Gak begitu Besar Duduk Duduk aja Mas Kenapa Mas Dikut berdiri Iya Itu Di belakang kita Ada Tugu Ada Tugu Iora Ada Padang Ini namanya Tugu Iora Teman-teman Tugu Iora Disini ada Banyak Payung-payung Payung-payung Ceper Tapi Payung-payung Ceper Asik Ada yang mandi-mandi Disana Disitu ada nampak Tulisan Padang Ada Tusan Padang Disana Oke Ada yang putus Yang putus Ekornya Mas Astag Ekornya Putus Rupanya Gak Bapak Biar Jadi Bagus Tetap Bagus Yang Cuma Ekor Yang Putus Kalau Yang Putus Jangan Buat Oke Teman-teman Udah ya Nanti lagi Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Salam dari Padang Pantai Padang Teman-teman Sambil Mas Pegang Layang-layangnya Tuh Nampak Teman-teman Layang-layangnya Sambil Pegang Layang-layangnya Dan Menikur Orang Apalagi Kita Mau Pecah Surah Lagi Ya Aduh Aduh Sini Sini Biming Lampang Yuk Kita Percasur Lagi Sini Nah Kita Percasur Lagi Ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim selamat menikmati 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 selamat menikmati